Halo jumpa lagi dengan saya Yudi kali ini kita akan belajar LibreOffice yaitu free Microsoft Microsoft Office tapi Office jadi ini versi free dari si LibreOffice Anda bisa download di LibreOffice.org di situ ada tombol download klik aja nanti dia download saya sudah coba download disini ya guys itu baru saat saya buat video ini 741 Oke saya akan mencoba melakukan instalasi ya bagi yang sudah bisa silahkan di skip aja ini instalasinya harus disesuaikan dengan window-nya masing-masing ya kalau itu di kedua-nya pakai di kedua-nya dapat ya sebab nampak ada di kedua ini tinggal kita naik saja kita pilih tipikal atau custom biasanya saya pakai yang tipikal aja di kedua-nya terus kacau-kacau desktop atau ini misalnya kalau ini sistem taap ini dia minta listat mikrofixin selesai jadi saya pilih yang ini aja di atas saya mencoba memberikan tutorial tentang cara pemakaian LibreOffice ya supaya kita tidak bisa apa tidak usah membeli kosong office yang notabene agaknya cukup mahal kalau itu di buat naktir orang bisa daripada beli untuk naktir orang mungkin cari yang free saja di sini juga lengkap ada PowerPoint ada Excel ada word ya Oh nanti kita akan lihat satu-satu akan saya bahas tentunya terlebih ya buat dulu Excel jatuh PowerPoint nanti selanjutnya kita menyiapkan kalau dibahas lagi oke sebenarnya saya tidak akan membahas ini dari awal maksudnya tidak akan membahas LibreOffice saya akan membahas tentang web ya web development tapi karena banyak yang tanya tentang office-office gitu mereka pengennya pakai office walaupun ada yang beli ada yang becahkan atau sebagainya jadi sini pengen ngasih informasi aja bagaimana cara pakai si LibreOffice tentunya ini Anda bisa pakai OpenOffice juga ya itu free juga ada di OpenOffice.com juga juga ini enggak lama ya proses instalasinya karena saya disini pakai Framebar ya ini pakai Windows originalnya ini cukup baik ya versi ini walaupun kita harus tahu bahwa kalau kita pakai LibreOffice atau OpenOffice ya RAMnya harus cukup gede karena kalau kalau sedikit biasanya bikin ngehang itu versi yang bulu tapi sejak saya pakai facial baru ini enggak jarang terjadi melaheng atau hero gitu stuck gitu jarang-jarang sekali enggak pernah cuma tek-tek pemakaiannya nanti kita harus lihat ya supaya kita tidak terlalu susah jadi ini agak berbeda tapi kita bisa pakai saya sudah pakai LibreOffice ini sudah sampai lima tahun-tahun aja dan untuk mengajakkan kerjaan saya juga tidak terganggu ya 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 Oke finish instalasinya seperti ini ada surga disini ada LibreOffice 74 ada di menu ada di sini ada LibreOffice 74 ya di sini ada LibreOffice set-node nanti kita akan bahwa satu-satu ini data base ya kalau di itu Microsoft Office Microsoft Access kalau ini LibreBase ini backup ini untuk Excel tahu ini gambar ya saya enggak tahu kalau yang di Microsoft Office apa ya kalau ini impresi itu yang itu pokok ini matematika juga di Microsoft Office saya enggak tahu juga ini di Microsoft Office ya Wetter ini shortcutnya kita akan pilih ini lihat perhatikan di sini base, card, draw, impress, mat, wetter kita bisa panggil pada commenteran ini S-card ya kaya kikini tambah S tag C ini sama belakangnya ya ini kita akan tes umagil di Microsoft Excel ini hadis startup-startup si ininya servicenya jadi tidak ada yang lakukan servicenya jualan nanti akan kalau kita panggil akan kenceng nah tidak pilih aja kalau tadi di instalasi kita pilih startup start servicenya dijalankan nah itu nanti akan sangat kencang tapi biasanya harus restart dulu si Windowsnya nah ini begini ya kita seperti Excel kita akan lihat salah pemakaiannya satu hal yang menjadi berpaling saya sebelum kita pakai biasanya di sini di sini gitu terus kita masuk ke option ya load and save general ini always save as nya menjadi apa jadi kita harus pilih dulu kita mau defaultnya si Libre ini ini ODT SCARP ini kalau kalau ini atau kita mau pakai Excel kalau Excel tentunya SSL ya kalau kita mau ganti ke Excel pakai ini kalau ini yang versi baru ada X nya di belakangnya ya kita mau pilih mana kalau saya biasanya pakai defaultnya kemudian untuk yang text word odd ya kita mau pilih mana kita mau pilih mana ke dotx atau doc saja kemudian ada lagi yang ini eh split presentation PowerPoint kalau di Microsoft Office audit ODP atau PPT PPT atau PPTX ya kita kita harus melihat dulu kayak kalau saya tetap pakai yang ini defaultnya ya ya kemudian saya jelaskan satu lagi tentang ini shortcut free office nah disini akan keluar tampilan kita harus milih program apa yang akan kita kita jelaskan di sini kita jalani di sini ya kita jelaskan dokumen spreadsheet ya spreadsheet in place atau matformula drawing atau paste database ya oke kita tinggalkan aja kalau kita buat kita klik sini kita klik sini kita juga ada jelaskan karena saya instalasinya di Windows 7 ya klik sini kemudian kemudian super ya.. ya udah pasang kayaknya aku mau waktu istasinya dan coba coba kasih bagian set ordernya karena sudah cantuk Chris kita coba kasih bagian set ordernya bahkan putihkan bahwa aku bisa bisa jalan atau tidak kalau tidak bisa jalan saya akan mebalik ke video saya he the video kita masalah sila kita balik kita ke Office Windows kita akan lihat di sini di Playoffice tujuh jangan jangan lurus ya saya hanya menunjukkan instalasinya saja jadi itu kayak yang bermasalah ada mungkin ada library bawaan Windows yang tidak cocoknya Oke saya ini kan ini di Windows 10 dulu berjalan dengan modus yang tidak ada error dan sebagainya Oke ini adalah awal dari instalasi di Playoffice kalau misi ada pertanyaan silahkan ke-5 atau dulu di kolom komentar dan saya cukup lagi nai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton